Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Dimanapun anda berada Kembali lagi dengan channel petani milenial siunjung Yang mana pada kesempatan kali ini Dan pada video kali ini Saya akan mereview kembali Tata cara budidaya semangka Bagi pemula ya teman-teman Mungkin saya akan mereview Terus tentang video-video Dari awal hingga panen ya teman-teman semua Dan jangan lupa Like subscribe channel youtube saya Petani milenial siunjung Supaya teman-teman semua Tidak ketinggalan Dalam video-video berikutnya Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Tata cara pengolahan tanah Terlebih dahulu ya teman-teman Untuk semangka teknik manual bagi pemula Oke Untuk mempersingkat waktu Untuk menghemat waktu Saya menggunakan mesin Multifator ya teman-teman Dalam penghamburan tanah Supaya kita Hemat tenaga Dan biaya Dalam pengolahan Mungkin langsung saja Kita lihat bagaimana Tata cara Pengemburan tanah Yang saya lakukan Menggunakan Multifator tersebut Oke ikuti terus Videonya Sampai selesai ya teman-teman Oke Langsung saja kita lihat Oke teman-teman Ini dia mesinnya Yang akan kita pergunakan Untuk Mengemburkan tanah Kali ini Teman-teman Mari sama-sama kita lihat Bagaimana Tata cara Pengemburan tanah Menggunakan Multifator ini teman-teman Oke Sama-sama kita lihat Disini teman-teman Tanahnya cukup Gembur Jadinya teman-teman Halus Oke teman-teman Kita lanjut Pada proses Penaburan Kapur Dolomit Ya teman-teman Untuk Menetralkan PH tanah Ya teman-teman Kita lanjut Oke teman-teman Begitulah Cara Pengolahan Tanah kita Kali ini Ya teman-teman Penaburan Kapur Dolomit Oke guys Telah Selesai Penaburan Kapur Dolomit Mungkin Selanjutnya Kita Menaburkan Pupuk Kohe Ya guys ya Oke Kita lanjut Dulu ya guys ya Begitulah Proses Penaburan Pupuk Kandangnya Ya guys ya Pupuk Kohe Sapi Yang telah Dipermentasi Tinggal sedikit Lagi Mungkin Tahap selanjutnya Proses Penghempuran Kembali Kita Aduk Kita Aduk Lagi Ya guys ya Oke teman-teman Karena Proses Penaburan Pupuk Kohe Telah kita Selesaikan Dan Kita lanjut Pada Proses Penghempuran Lagi ya Guys ya Kita Aduk Kembali Pupuknya Oke teman-teman Oke teman-teman Lanjut Ke proses Penggilingan Lagi Pengadukan Tanah Dengan Pupuk Kohe Yang telah Kita Permentasi Begini Dia hasilnya Teman-teman Oke 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 teman-teman cukup sekian review pengolahan tanah kita pada sore hari ini Saya mohon pamit undur diri dan jangan lupa like subscribe channel youtube saya Petani Millenial Suyunjung Supaya kita bisa sharing dan berbagi ilmu tentang budidaya semangka Oke saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh